Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Kupang, anggota Polres Kupang Kota menggelar operasi penyakit masyarakat atau pekat. Hari pertama operasi pekat ini menyasar sejumlah warung maupun toko yang menjual minuman keras tanpa izin. Dalam operasi ini, anggota Polres Kupang Kota menyita ratusan liter minuman keras. Selain itu, polisi juga menyasar penjualan minuman keras lokal maupun import tanpa izin. Ini kan bahwa tadi kita melaksanakan operasi pekat dari Polres Kupang Kota dalam pelaksananya itu yang terpusat yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 15, itu namanya operasi pekat. Itu yang terkait disini, tujuannya itu masalahnya yang pertama, konstitusi, premanisme, miras, dan balap liar. Kita juga dalam kejahatan-kejahatan lain yang mengeluarkan timas, kita laksanakan dalam penyakit mas sebelum operasi lilin sehingga mengurangi pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana yang ada di dalam Kota Kupang. Operasi ini dilakukan secara bertahap hingga 15 Desember mendatang dengan menyasar tempat hiburan malam, belepan liar, prostitusi, narkoba, dan lain sebagainya. Operasi ini dilakukan agar dapat menciptakan kondisi keamanan warga Kota Kupang jelang hari raya Natal dan Tahun Baru. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur